Menjelang kenaikan harga BBM, aparat kepolisian Polres Cimahi berhasil mengamankan sebuah truk yang berisikan bahan bakar BBM jenis solar sebanyak 1.000 liter yang diduga akan ditimbun. Truk Mitsubishi Cold Diesel dengan Nopole T9831DB sudah dimonifikasi untuk bisa menampung BBM 6.000 liter. Selain mengamankan truk yang berisikan BBM, polisi juga mengamankan seorang supir berinisial AS. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan warga pada hari Jumat yang mencerigai adanya sebuah truk muandar-mandir di jalan tol pada larang km 125. Polisi pun langsung menghentikan truk tersebut dan terbukti truk tersebut membawa 1.000 liter BBM jenis solar yang sudah terisi dari Cikampek menuju pada larang. Diduga BBM ini akan ditimbun menjelang kenaikan BBM dalam waktu dekat ini. Menurut pengakuan supir truk, dirinya bersama kenek dari Cikampek menuju pada larang sudah mengisi 1.000 liter BBM jenis solar. Dirinya juga menambahkan truk ini sudah dimodifikasi oleh pemiliknya saat dirinya baru bekerja 2 bulan. Itu di tiap-tiap pemilikin? Berapa liter? Ya minimanya 100 liter, mungkin lebih kurang sedikit. Itu kan kenek yang isi. Kalau saya kan sebagai supir. Ini sudah terisi berapa nih? Sekarang ini yang sudah terisi berapa? Kalau itu kurang lebih 1.000. Sementara itu Kapol Ras Cimahi, AKBP Erwin Kurniawan mengatakan kasus ini terungkap setelah adanya laporan warga yang mencurigai truk muandar mandir. Setelah itu anggotanya pun langsung mengejar dan memberhentikan truk tersebut dan terbukti truk tersebut telah menimbun 1.000 liter BBM jenis solar yang sudah dimodifikasi. Tugas menangkap di kilometer 125 arah dari Cikambek menuju Bandung. Yang dicelinji tepatnya ditangkap TKP-nya. Kemudian satu drivernya atau supirnya sudah ditangkap untuk kernetnya melarikan diri. Dan setelah kita cek memang mobil truk tadi dimodifikasi. Dijadikan satu tanki besar yang mempunyai dari tampung 6.000 liter. Aparat kepolisian pun masih mengembangkan kasus ini karena masih memburu kernet yang melarikan diri serta pemilik truk tersebut. Deden Setiawan, Cimahi, Jawa Barat.